Baik, selamat malam saudara dan malam hari ini saya akan bagikan berkat firman Tuhan bagi kita dari Matthew 5 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Matthew 5, 13 hingga ayat yang ke-16. Bicara tentang garam dan terang dunia. Matthew 5, 13-16, beginilah bunyinya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalahkan pelita lalu meletakkannya di bawah ganteng, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua yang di dalam rumah itu. Demikianlah endaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga. Sudara-sudara yang terkasih, kalau kita melihat kejadian 1 ayat 4, ayat 12, ayat 15, ayat 21, ayat 25, maka kita akan melihat bahwa pada saat penciptaan dunia dengan segala isinya dikatakan baik dan untuk manusia dikatakan sungguh amat baik. Menurut kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-31, Allah menciptakan segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tapi sudara, masuknya dosa ke dalam dunia dalam kejadian pasal 3 itu menyebabkan sekarang ini dunia penuh dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dunia penuh dengan orang-orang yang tidak peduli kepada Allah. Dunia ini penuh dengan dosa dan moral yang becat. Dunia ini sedang menuju pada penghukuman Allah yang kekal atau neraka. Nah sudara, dalam dunia yang seperti inilah, Tuhan Yesus menyuruh kita menjadi garam dan terang dunia. Nah sudara-sudara, saya akan bahas tentang dua hal yang diangkat ini, yakni garam dan terang dunia. Yang pertama adalah garam dunia. Sudara, kalau kita digambarkan sebagai garam, itu tidak berarti bahwa kita harus sama dengan garam dalam segala hal. Ingat bahwa ini semacam sebuah analogi, ini semacam sebuah contoh atau sebuah ilustrasi. Kalau sebuah ilustrasi atau sebuah contoh analogi itu, biasanya hanya menekankan satu atau dua poin perbandingannya. Tapi tidak menyatakan bahwa seluruh bagian dari sesuatu itu menjadi gambaran dari apa yang digambarkan itu. Jadi misalnya sudara ya, kalau saya, wah saya ajar sudara, sudara tidak mengerti-mengerti juga, lalu saya akhirnya menggunakan kalimat, kamu ini seperti kerbau. Kalau saya bilang kamu ini seperti kerbau, apa yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan itu adalah, kamu itu bodoh. Otakmu itu tidak jalan, seperti kerbau. Tapi saya tidak bermaksudkan seluruh dari kerbau itu menggambarkan sudara, cocok dengan sudara. Misalnya, saya tidak bermaksud bahwa sudara punya kaki empat, seperti kerbau. Saya tidak bermaksud sudara punya tanduk, seperti kerbau. Saya tidak bermaksud sudara punya ekor, seperti kerbau. Bukan. Tapi hanya pada satu aspek saja, yakni kebodohannya. Jadi sudara, kalau dikatakan bahwa kita ini seperti garam, tidak berarti seluruh aspek tentang garam, itu lalu akhirnya menjadi mirip dengan kita. Hanya aspek-aspek tertentu saja. Karena kalau segala sesuatu tentang garam diterapkan kepada kita, maka bisa jadi kacau. Misalnya sudara, garam itu larut ke air. Jadi, kalau diaplikasikan, waktu hujan, orang Kristen tidak boleh ke gereja. Kalau makan terlalu banyak garam, rasanya tidak enak. Jadi sebaiknya, dunia ini tidak perlu terlalu banyak orang Kristen. Nah, itu jadi kacau, kalau penafsirannya demikian. Jadi kalau orang Kristen digambarkan seperti garam, itu hanya pada aspek-aspek tertentu saja. Tidak semua aspek. Nah, dalam hal apa saja orang Kristen disebut sebagai garam? Sudara, yang pertama adalah, garam itu berfungsi mengawetkan atau mencegah kebusukan. Kita lihat ya, pada zaman di mana belum ada kulkas, belum ada freezer, maka garam penting sekali bagi pemburu maupun juga nelayan. Untuk mengawetkan daging buruan atau ikan, karena garam itu mencegah kebusukan. Dan saya kira juga sampai zaman sekarang, orang masih menggunakan garam dengan tujuan itu. Jadi kalau dikatakan bahwa kita ini adalah garam dunia, maksudnya, atau artinya adalah, kita harus bisa mencegah dunia ini dari kebusukan secara rohani. Kita bisa melakukan hal itu dengan apa? Dengan memberitakan Injil kepada dunia. Dan pemberitaan Injil itu harus disertai dengan kesaksian hidup yang baik. Dan juga dengan doa. Tujuannya adalah supaya kita bisa membawa orang kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan ke surga. Nah, kalau kita memberitakan Injil, dan orang yang kita Injil itu mau datang atau mau percaya pada Kristus, maka kita akan mencegah dia dari pembusukan secara rohani. Ambil contoh misalnya, saudara. Dulu, Saulus adalah seorang yang sedang membusuk secara rohani. Dia orang tidak percaya, dia orang tidak bertobat, dia orang yang menyiksa gereja Tuhan. Dia sementara berada dalam pembusukan secara rohani. Tapi, saudara, Tuhan menampakkan diri kepada dia, lalu akhirnya dia bertobat. Dia menjadi seorang rasul, lalu dia hidup bagi Tuhan, dan berguna bagi gereja Tuhan. Karena itu, saudara, maka di sini kita bisa melihat, dia membusuk secara rohani. Orang-orang yang tidak percaya pada Yesus itu akan membusuk secara rohani. Tujuan atau tugas orang Kristen sebagai garam. Itu adalah mereka mencegah pembusukan itu, maka itu harus dilakukan dengan kesetiaan memberitakan Injil. Pada saat saudara memberitakan Injil, orang yang menjadi percaya, dia tidak akan menjadi binasa lagi, dan dia sementara dicegah kepada pembusukan rohani. Yang kedua, saudara, garam itu membuat makanan jadi enak. Bagaimanapun pandainya seorang memasak, kalau tidak ada garam, makanan menjadi hambar, tidak enak. Jadi, garam punya fungsi membuat makanan jadi enak. Orang Kristen disebut sebagai garam dunia, artinya kehadiran kita harus mengenakkan orang-orang di sekitar kita. Mereka harus merasa senang dengan kehadiran kita, dan itu bisa kita lakukan dengan cara apa? Mengasihi, menolong orang-orang di sekitar kita, mentaati dan menghormati orang tua kita, menghibur orang yang susah, menolong yang menguatkan yang lemah, dan sebagainya. Pokoknya ada dampak positif dari kehadiran orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat. Tapi ingat, ini ada batasnya. Kita tidak boleh melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang, padahal tindakan itu bertentangan dengan firman. Kita hanya bisa melakukan sesuatu dan menyenangkan orang, kalau perbuatan itu sejalan atau cocok dengan firman Tuhan. Tapi apabila menyenangkan orang, tapi melanggar firman, kita harus lebih mentaati firman dan tidak menyenangkan orang. Daripada kita menyenangkan orang, tapi melanggar firman. Misalnya, saudara mau tolong orang. Ada orang sakit, saudara mau tolong, tapi menolong dia, antar dia cari dukun. Nah, itu namanya saudara mau menyenangkan orang, tapi melanggar firman. Waktu saudara ujian, atau ulangan di sekolah, misalnya anak-anak atau mahasiswa, ujian. Saudara mau tolong orang, kalau saudara kasih jawaban saudara, itu menyenangkan. Mengenakkan dia, tapi pada saat yang sama, saudara melanggar firman Tuhan. Membelikan orang, menyenangkan, oh tolong beli laru, tolong beli sopi, kasih bapak dulu. Menyenangkan. Tapi pada saat melakukan itu, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi kita harus memang, harus menyenangkan orang, tapi asal catatannya adalah sepanjang itu sesuai atau cocok dengan firman Tuhan. Ya, hal lain yang harus kita ingat, bahwa hidup orang Kristen yang bagaimanapun baiknya, tidak bisa selalu menyenangkan orang di dunia ini. Tuhan Yesus sendiri, dia hidup suci, hidup murni, penuh kasih. Tapi dia tidak disenangi oleh banyak orang. Tidak disenangi oleh para ahli taurat, orang farisi dan puncak dari ketidaksenangan atau kebencian mereka adalah dengan membawa Kristus ke atas kayu salib. Jadi biarpun kita sebagai garam harus menyenangkan atau menyenangkan orang-orang, tapi itu tetap ada batasnya. Pada waktu kita beritakan Injil, meneguh dosa dan sebagainya, kita bisa mendapatkan permusuhan dan kebencian. Jadi karena itu memang hal ini tidak bisa diperlakukan atau diperlakukan sejak... Terima kasih telah menonton!